Halo teman-temanku semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dengan tema Smart Farming di mana pada video kali ini kita akan membahas bab 6 yaitu tentang pertanian presisi atau precision farming kita kiras balik dulu, dari bab 1 sampai bab 5 kita telah membahas mulai dari pendahuluan, mulai dari teknologi IoT kita juga telah membahas tentang bukit data, drone, dan di bab 5 terakhir kita telah membahas tentang kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin atau machine learning dalam pertanian kita masuk di bab 6 yaitu pertanian presisi, di poin yang pertama yaitu prinsip dasar pertanian presisi pertanian presisi atau precision farming adalah pendekatan pertanian modern yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui teknologi canggih untuk apa? tentu ada tujuan, yaitu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan prinsip dasar dari pertanian presisi adalah memahami variabilitas dalam lahan pertanian dan tanaman kemudian membuat keputusan berbasis data yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap bagian lahan pendekatan ini memungkinkan petani untuk mengaplikasikan air, pupuk, dan pesticida dan sumber daya lainnya dengan tepat sehingga mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan apa saja sih prinsip utama dari pertanian presisi? yang pertama yaitu pengelolaan berbasis zona lahan dibagi menjadi zona-zona kecil berdasarkan variabilitas tanah, kelembaban, dan tanaman dan setiap zona dikelola secara spesifik sesuai dengan karakteristiknya selanjutnya yang kedua yaitu pengumpulan data real-time prinsip ini dimana mengimplementasikan teknologi canggih seperti sensor drone dan GPS yang digunakan untuk mengumpulkan data real-time mengenai kondisi tanah, cuaca, dan pertumbuhan tanaman ya data ini kemudian dianalisis untuk membantu pengambilan keputusan prinsip yang ketiga yaitu penggunaan input secara tepat dimana salah satu tujuan utama pertanian presisi adalah menggunakan input seperti pupuk, air, dan pesticida secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan spesifik tanaman di setiap zona lahan ya poin yang kedua yaitu teknologi pembantaan dan GPS dimana teknologi pembantaan dan global position system atau GPS adalah pilar pilar yang sangat penting dalam pertanian presisi dimana dengan teknologi ini petani dapat mengelola lahan secara lebih detail dan presisi berdasarkan data yang diperoleh dari peta dan sinyal satelit ya apa saja poin-poin pentingnya itu yaitu terkait dengan pembantaan lahan pertanian dimana pembantaan lahan pertanian dengan menggunakan drone, satelit, atau sensor yang dipasang pada traktor memungkinkan petani untuk mendapatkan gambaran rinci mengenai topografi, kesuburan tanah, dan kondisi tanaman di setiap bagian lahan ya peta ini digunakan sebagai dasar untuk membagi lahan menjadi zona-zona kecil yang dikelola secara spesifik berikutnya itu GPS untuk penanaman dan pembantaan presisi dimana teknologi GPS memungkinkan alat-alat pertanian seperti traktor dan penyempat pupuk untuk bergerak dengan presisi tinggi di lapangan dan GPS membantu mengerahkan alat-alat ini sehingga mereka bekerja sesuai dengan total lahan ya mengaplikasikan input dengan tepat di area yang membutuhkannya dengan ini over application dan under application dari pupuk atau pesticida dapat dihindari selanjutnya yaitu variable array technology atau VRT dimana VRT adalah teknologi yang menggunakan GPS dan peta tanah untuk mengontrol aplikasi input secara variable berdasarkan kebutuhan tanah dan tanaman misalnya penyemprotan pupuk yang dilengkapi dengan VRT dapat mengubah dosis pupuk yang disemprot sesuai dengan kondisi tanah di setiap bagian lahan ya poin yang ketiga itu aplikasi pertanian presisi dalam pengelolaan tanah dan tanaman ya pertanian presisi menawarkan berbagai aplikasi praktis yang membantu dalam mengelola tanah dan tanaman dengan baik beberapa diantaranya termasuk yang pertama yaitu aplikasi pengelolaan nutrisi tanah dengan pemataan tanah dan sensor tanah petani dapat mengetahui distribusi-distribusi seperti nutrisi di lahan mereka ini memungkinkan penerapan pupuk dengan dosis yang sesuai dengan kebutuhan setiap zona lahan yang mengarah pada peningkatan efisiensi penggunaan pupuk dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan yang kedua yaitu irigasi tetes dengan sensor kelembaban tanah dan teknologi irigasi otomatis yang dikendalikan oleh data real time petani dapat mengoptimalkan penggunaan air dan irigasi presisi memastikan tanah mendapatkan air yang cukup tanpa pemborosan dan yang sangat penting di daerah yang mengalami kekeringan atau memiliki sumber daya air yang terbatas sepertinya aplikasi yang ketiga yaitu manajemen hama dan penyakit dengan menggunakan citra udara dari drone dan algoritma pembelajaran mesin pertanian presisi dapat mendeteksi serangan hama atau penyakit lebih awal penyempatan pesticida dapat dilakukan secara persisi hanya pada area yang terkena dan mengurangi penggunaan bahan kimia berlebihan dan melindungi tanaman lainnya selanjutnya aplikasi berikutnya yaitu pementauan pertumbuhan tanaman di mana kamera multispektral dan sensor lain dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan tanaman dari waktu ke waktu data ini membantu petani mengidentifikasi area yang tumbuh tidak optimal dan menentukan intervensi yang diperlukan seperti penambahan pupuk atau penyiraman tambahan poin keempat yaitu studi kasus di mana keberhasilan pertanian presisi pertanian presisi telah diterapkan dan berhasil di berbagai negara dengan hasil yang menjanjikan berikut adalah contoh studi kasus keberhasilan penerapan pertanian presisi yang pertama yaitu pertanian jagung di Amerika Serikat di Midwest Amerika Serikat banyak petani jagung telah menerapkan pertanian presisi untuk meningkatkan hasil panin dan efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan teknologi pementaan tanah GPS dan sensor tanah petani dapat menyesuaikan aplikasi pupuk dan air secara tepat yaitu selanjutnya studi kasus yang kedua yaitu peningkatan hasil panin di mana setelah menerapkan pertanian presisi banyak petani melaporkan peningkatan hasil panin jagung hingga 15 hingga 20 persen karena restribusi dan nutrisi dan irigasi yang lebih tepat sasaran terus dari segi pengurangan biaya operasional dengan aplikasi input yang lebih efisien petani dapat mengurangi penggunaan pupuk dan air hingga 30 persen yang berdampak langsung pada pengurangan biaya operasional dan peningkatan keuntungan selanjutnya di poin keberlanjutan lingkungan di mana pengurangan penggunaan pupuk kimia dan pesticida juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air tanah dan aliran sungai yang disebabkan oleh limpasan bahan kimia dari ladang pertanian kasus yang kedua yaitu pertanian anggur di Australia di mana pertanian presisi telah diadopsi oleh petani anggur untuk meningkatkan kualitas dan hasil anggur dengan menggunakan sensor tanah dan teknologi GPS petani dapat mengelola lahan mereka secara lebih presisi dan memantau kondisi tanah secara real time dari segi peningkatan kualitas anggurnya dengan memantau kelembaban tanah dan nutrisi secara tepat petani dapat memastikan tanaman anggur mendapatkan kondisi pertumbuhan yang optimal hasilnya kualitas anggur meningkat dan mencapai standar premium di pasar global dari segi efisiensi penggunaan air di mana di daerah yang sering mengalami kekeringan irigasi presisi memungkinkan petani menggunakan dan penggunaan air hingga 40% tanpa mengorbankan hasil panen hal ini sangat penting di wilayah yang menghadapi tantangan kekurangan air ya itulah sudi kasus yang bisa kita berikan dan materi terkait dengan pertanian presisi di materi smart farming di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa sudi kasus di dalam implementasi pertanian presisi ini menunjukkan bagaimana penerapan pertanian presisi dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan produktivitas efisiensi dan keberlanjutan di berbagai jenis pertanian dengan teknologi yang terus berkembang pertanian presisi akan semakin menjadi fondasi bagi pertanian masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan terima kasih nanti kita akan melanjutkan di bab 7 dengan tema otomasi dan robotika dalam pertanian terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya dan salam dari informan 007 selamat menikmati